Seorang suami yang baik adalah suami yang tidak akan pernah membiarkan istrinya dalam kehidupan yang sengsara Artinya apa? Wong Urib sing penting perjuangan Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Terima kasih telah menonton 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 saya sangat Farel Michael ini jenengnya aku mandan-mandan setengah gaul setengah ulin nuha jenengnya aku ulin ulin, nanti ul tahulana Farel Ismina Indrasta semoga jadi anak yang soleh anak yang alim anak yang membawa manfaat berguna untuk keluarga untuk desa, agama dan negara Allahumma ibu-ibu hadirin hadirah rahimahkumullah marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil salawat salam tercurah kepada baginda ganjang Rasul Muhammad salallahu alaihi wasalam yang kita nantikan syafaat pertolongan amin amin Allahumma yang namanya manusia yang namanya gusti Allah nguji kelawan menungsa itu tidak akan pernah nguji di luar batas kemampuan manusia tersebut la yukallifallahu nafsan illawus aha gusti Allah nguji menungsa memberi masalah pada manusia tidak akan melebihi batas kemampuan manusia tersebut dan bagi orang-orang beriman pasti hidup ini selalu banyak cobaan ujian dan permasalahan memang bagi orang-orang yang beriman hidup ini adalah sebuah rangkaian pelajaran rangkaian permasalahan dan rangkaian ujian ujian dan ujian dan bagi orang-orang yang iman al maut rohatul mu'min rohah al maut sejati rohatul mu'min rohah istirahat bagi orang-orang yang beriman bagi orang yang beriman maka mati itu bukan sebuah ancaman apalagi sesuatu yang mengerikan bodan bagi orang yang beriman maka mati adalah sebuah ngasok istirahat ibu bapak nek ngasok nalikane bapak kerja kesel bayekane lara sikile lara kemengawakek lara pegelinu begitu selonjurna samparan nglempengakan geger kalau mengucap alhamdulillah hidup adalah bagi orang beriman bagi orang beriman mati adalah sebuah ngasok karena apa ngasok bagi wong sing doi iman adalah doi masalah pelajaran permasalahan dan ujian kadang kita solat tewis apik ngajine mempeng zakat terbayarkan sodakoh nyahnya sodakoblobo karo sapa-sapa apik tapi anabahe masalah anabahe ujian kadang-kadang kita ngerendeng kusti Allah jane nyong kurang apa solat tewis apik ngajine mantap sodakoh nyanyo tapi anabahe masalahi memang bagi orang yang beriman hidup adalah sebuah barang sing marakna kesel anabahe masalahi wis apik anabahe masalahi hidup adalah rangkaian ujian dan ujian saya ditanya saya tanya kena ngapa wong sing solat tewis apik ujiannya ku pirang-pirang temen wong sing ngajine mempeng ngapa ujiannya anak-anak baik Allah mungke pengen wong sing solat tewis apik zakat tewis tertunaikan ngajine mempeng ku masalah-masalah masalah dan masalah itu karena Allah mungke pengen ngiling ngakan kulon jendengan eh menung sawong sing iman aja terlalu betah uribna ngalam duya kita masuk rumah nangjeru rumah apa-apa ana panganan tersedia minuman tersedia duwe bocok bocone manut duwe bocok bocone ngelesa iya ayu barang ayu irungin banget terus irungkulo pipine gemoy meripate sifit baduke ambak bocone ayu masya Allah anak-anak manut kabe apa baik tercukupi apa baik ana atine ayem rumong so aman emuh metukang umah mereka nangjeru umah wis kaya wujuting suar suarga Allah orang kepengen orang kepengen menungsa kebetahan uribna ngalam dunia maka diberi masalah dan masalah tapi kita kutu yakin Allah memberi masalah pada kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gusti Allah orang akan tidak akan tidak akan pernah memberikan ujian pada manusia di luar batas kemampuan manusia Allah apa masalah karun jendengan Allah subhan jamin jendengan bisa menyelesaikan masalah tersebut Allahumma Nabi Nabi kesel Nabi Nuh dakwah wulung abad pengikuti orang lebih dari delapan puluh orang akhirnya kesel Nabi Nuh gusti Allah apa Nuh kulo kesel yawwis nekesel ke umatmu tak timpa azab tak timpa musibah nge ben selamat pengikutmu kabe sing mohanut karo kue sing selamat gawe no kapal kulo kan gawe kapal ya Allah gawe no kapal luar panu banjir gede banjir bandang ya Allah gawe ni karo apa karo kayu lah kayu ni tangpunti kayu ni boton nonton kayu ni nandur disit kon gawe kapal kapele gawe ni kang kayu kayu ni kon nandur di disit selama gawe kapal begitu banyak sekali cacian makian dari umat-umat Nabi Nuh alaihi salam dakwah wulungatus tahun pengikuti orang genep delapan puluh orang nabi Nuh kesel urib nangalam dunya Nabi Musa kesel urusan ni karo raja Fir'on hadepan ni karo raja Fir'on wong suge wong pinter wong dikdaya pengikuti luar biasa pejabat tinggi presiden wujudin apa Fir'on rojo pinter luar biasa kekuatan ni mantep penyihirin pirang-pirang Nabi Musa berhadapan dengan rojo Fir'on Nabi Musa kesel uber-uberan karo Fir'on menghadapi penyihirin Fir'on kaising tongkat dati ula nikoh kesel Nabi Musa Nabi Ibrahim ngadepin rojo namrud kesel kabeh Nabi kesel Nabi Syu'aib menghadapi kaum Madian kesel Nabi Syu'aib sedaya Nabi sedaya rasul hidupnya itu capek bagi orang yang beriman hidup adalah perjuangan begitu besti al-maut rohatul mu'min mati sesungguhnya bagi kita insyaallah orang-orang yang beriman adalah rohah ngasok tadi saya katakan ibu kesel ibu capek bapak kesel bapak capek begitu ngasok selonjor samparan ngelompong ngeger lidah mengucapkan alhamdulillah al-maut tuhfatul mu'min mati adalah tuhfah kado hadiah door price ibu nik nambah kado ngucapain apa bu alhamdulillah puji syukur kadirat gusti Allah alhamdulillah segala puji bagi Allah alhamdulillah nambah kado nambah hadiah nambah rezeki alhamdulillah pada pewong sing iman mati adalah hadiah saking gusti Allah barokai mati kita punya tiket lawangeng suargo kita bisa berjumpa dengan ganjang nabi caranya melewati pintu yang namanya kematian maka mati bagi orang sang beriman bukan sebuah barang yang mengerikan bukan barang yang menakutkan tapi mati bagi orang yang dua iman sholat emam pengajiannya rajin adalah tuhfah kado hadiah amin Allahumma Ya Rabbal adunyah maluman lama lalahu dunia ini adalah bandhani wong singora duwe bandha kulon jenengan ceprot lahir na ngalam dunia metu sekang watangi biyung belos metu sekang watangi biyung wudha bayini babar belas orang gawa kain secuil apapun bayi lahir wudha orang gawa apa-apa bayi lahir wudha ngerti apa-apa ora duwe apa-apa ora paham apa-apa orang gawa apa-apa bayi lahir tapi bayi lahir disimpulkan tanganeng gegem bareng menung sorip ngalam dunia kepengeneng ngerti apa-apa kepengeneng duwe ni apa-apa kepengeneng ngerti paham apa-apa kepengeneng kuasani apa-apa apa-apa karependunya digegem nggegaman manusia tapi dawek ora sadar bareng mati tangane udar cicitrici langkasing mingkup dawek ora sadar bareng mati langkasing digawa kecuali sodakoh jariah perkoro banda bandalan hartane ada orang mati tanganeng ngegem singa tusi orawani kuatir di jotosi orang mati tanganeng udar tapi bayi lahir tanganeng ngegem ini simbol saking gusti Allah bayi orang ngerti apa-apa bayi lahir orang gak apa-apa tapi bareng urib nang kutasari bareng urib nang cendana kepengeneng barang gede pengine ngerti apa-apa kepengeneng nguasani apa-apa dunia maluman lama lalahu dunia ini adalah bandane hartane wong singora duwe harta dunia daroman ladarolahu dunia ini adalah desane wong singora duwe desa umai wong singora duwe umah mergane kita kita lahir urib nang kutasari orang dadak ngawai kutasari kari menikmati keindahan alam nang kutasari urib nang kutasari kari menikmati kesuburan montang tanah kutasari menikmati indahnya cendana menikmati suburnya cendana kita lahir nang ngalam dunia nang kutasari nang cendana orang dadak gawe cendana urib nang ngalam dunia na 나 i sine mung go gentena sing siki dasi darling jednak bayi suki jam bupati jaman gemian besok dikenteni bupati singanyar sing-siki dati dalang genteni dalang gemian besok dikenteni dalang singanak noman maning, sing-siki dati presiden genteni presiden jaman gemian urip apa sang orang gentenan isi nenggo gentenan jangan kan terima RT RW presiden sekalian isi gentenan presiden pertama Pak Soekarno Soekarno dari 45 sampai 66 dati presiden selikur tahun genti jendrale Pak Soeharto dari 66 sampai 98 dati presiden telung puluh tahun Pak Soeharto lengser ganti mudon sintan bujuti pun mbah habibi setahun genti Gusdur rong tahun genti Bumegawati telung tahun genti pemilu munggah sing dati Pak Susilo Bambang Yudhoyono tekan 14 mudon genti singan nyar Pak Jokowi dodo ngesuk genti Pak Sutrisno jadi presiden Pak Sutrisno sing khawatir malah buka miati sing khawatir alhamdulillah alhamdulillah nang dunya isi neng go gentenan apa sih yang ada gentenan sing dati dalang genteni dalang gemian sing sepuh-sepuh sing sambun sedok apa sih yang ada gentenan uma gentenan go anake anake mati go putune putune mati go buyute lemah iya nek tiba anak iya nek korah didol genti sing anjar maning mobil apa maning mobil kendaraan balik nama didol tanggani didol patire genti liane genti kepemilikannya apa sih yang ada gentenan bojok di gentenan loh ngapun ten ngapun ten pakadus teng cendana meriki khususnya cendana meriki tenggerumbul ganja sulim meriki wong ten ngelpong lanang arah randana apa mbu ten wong ten kata berarti genten ini gue kancane urib apa sih yang ada gentenan urib kue isi mung go gentenan maka walakud khalaknal insana min sal salim min hama immas nun wong kue kon pada sadar rosa sombong rosa takabur rosa kumede rosa kakean pernah pernah menung se kue asal kita dari tanah dari lemah walakud khalaknal insana min sal salim min hama immas nun sungguh kita manusia asline asale kue kang tanah asale kang tanah mangan behasil kang tanah mati kita di pendemenang jero tanah di pendemenang jero lemah nyong urung tau tumon ono masyarakat kutas sari min hagal dunia mati di pendemenang jero toples urung tau tumon asal tanah mangan bekang tanah sayuran makanan yang dihadapan jenangan semua minuman ini asalnya semuanya dari tanah apa se ngure kang lemah pangan an akeh kue kbkp asal le tanah bahan bakun dari tanah semua dari tumbuhan dari hewan sebaginya asal le kang lemah mati kita di pendemenang jero lemah wong rusak sombong rusak takabur rusak gumbede menung segagah kayak ngapa ayumu tenanan ora editan gawe aku deg-degan kayak ngapa skin keran kayak ngapa sekerlet kayak ngapa mba ini nganggu sekerlet ini ini nganggu sunlet menung sayu kayak ngapa gagah kayak ngapa gandeng gededur kayak ngapa pada sadar tidakkan kita pertama manusia awak ragani kue asal kang lemah diting jenangan duit tangga kosen ngani orang gelem rukun senangan kugawe fitnah mungkin menulih tanah sengketa salam alam nabi muhammad pengen makmur hebat cendana contoh pak sutris no miwa ibu kami hati luar biasa napa badkuruni adhkurkum wasyukuruli wala takfurun sopokang iling kelawan gusti Allah gusti Allah bakal ngilini lando syukur kelawan gusti kufur nikmati gusti Allah kufur kue arti nutup mulani mbak naik dua buku penutup buku aranik cover cover penutup buku aranik cover nutup ati ati ditutup orang gelem syukur nikmati gusti Allah maka dawai memuguzali cara syukur kita kepada Allah diantaranya paling utama adalah sholat dek farel bareng di khitan tanggung jawab adalah sholat lene dek farel takon masulin ngge dek lah misalnya kula ora sunat kebriwe mas ora sunat ora papa tapi ana resiko lah sunat hukum apa sunah berarti umpamanya orang lakoni barang sunah ora dosa ora dosa sembah nomor mergani apa sunat kue sunah sunah dilakoni oleh ganjaran ora dilakoni ya ora nampak dosa beda kalau barang wajib barang wajib dilakoni ganjaran gede ora dilakoni nampak bendu nampak dosa kue barang wajib lenek sunah sunah dilakoni tambah ganjaran ora dilakoni ya ora masalah ora masalah terus lenek de farel ora sunah ada resiko yang harus ditanggung misalnya de farel ora sunah ora apa-apa tapi kan kewajibannya de farel adalah sholat sholat kue kudu wudu lah wudu men sempurna maka sesuci sempurna apabila de farel ora diketok ikut ora diketok pucuking wortel apabila dipotong ikut katir katir iya kat katir katir apabila dipotong katirnya itu contoh katir 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 apabila ora dipotong pucuking wortel niku wortel niku apabila tidak dipotong ikut apabila ora dipotong katir ini jadi sarang najis sarang kotoran gak sholat sholatnya ora sah mereka anak kotoran di tubuh kita dibuang dibersihkan maka umpam nyonger pora sunat ora papa tapi resikonya ditanggung penumpang kenapa resikonya setiap akan sholat kudu gelem wudu wajib wudu sedurung wudu wajib bersih singmang gunang pertelon cendana nek ora dibersihkan roba nyudah disarang naci sarang kotoran to harowe ora sah wudu ora sempurna maka sholat ikut ora sah karena masih ada kotoran maka dibuang ikut ini dalam rangka apa menjaga kesucian umpam ini ora di ketok ya ora papa konsekuensi ini resiko ini mengkoh ketika devarel ngelakoni sholat umpam mas nyung ora sunat ora papa tapi dalil usul fukim mengatakan malayatimul wajib ilabi wahuwa wajibun sabun perkara barang wajib apabila dilakoni tanpa wasilah tanpa perantara koh barang wajib jadi ora sempurna apabila tanpa perantara maka perantara di sini dihukumi ikut wajib tapi wajib yang menyempurnakan kewajibannya devarel sholat ben sholat tesah maka wudu nesah ben wudu nesah tohar juga kutu sempurna apabila apabila diketukkan diredek varel dipotong putuking niko wortel niko putuking wortel kulit niko kulope niko maka konsekuensinya resikonya kudu gelem di khitan setiap akan sholat kudu gelem wudu setiap wudu kudu gelem yang namanya ngumbay wortel jadi kewajibannya devarel sebagai muslim yang baik adalah sholat sholat ben shah maka wudu nesah mantap ben wudu mantap maka toharah sesusi nesah kudu sempurna maka setelah ini devarel sholat yang rajin ngajin yang membang membanggakan orang tua agar orang tua bahagia dunia dan akhirat Allahumma ya rabbal ngantikan ini imam ghazali daw ngapa ngantikan imam ghazali daw setidik tapi jeruk tuba liman hudiyah ilal islam wakana aisyuhu kafafan wakana abihi berjauh kemayangan beruntunglah orang-orang masyarakat cendana biaya cendana yang dituduh kelawan agomo islam islam kue apa ingin islamat laksanakan ajaran emmuhammad pengen selamat maka laksanakanlah ajaran rasulullah muhammad sallallahu alaihi caranya syukur dilakoni perintah islam apa perintah Allah lantaran ganjang rasul isa esubuh eluhur asar emagrib limang waktu dilakoni maka wakana aisyuhu kafafan bakal dicukupi kebudaya manusia syarate sesungguhnya semua kebutuhan manusia kuis dicukupi karo pengiran gusti Allah mesti mencukupi kebutuhan yang menungsa tapi urung tentu mencukupi kepinginan yang menungsa kebutuhan manusia dipenuhi jelas tapi urung tentu gusti Allah nuruti kabe kepinginan menungsa mereka menungsa turuti karena penapsu orang rambung rambung menungsa lirka di gunung tanpa tutukan menungsa kute kaya gunung yang tidak ada puncaknya gunung selama duhur gunung merapi duhur gunung puncak gunung merbabu duhur gunung gunung setiap gunung ada puncak ada ujung gunung tertingginya semua dataran ada titik tertingginya tapi manusia lirka gunung tanpa tutukan manusia turut karepe orang rambung rambung tuba limen menuh diya ilal islam wakana aisyuhu kafavan wakana abihi bejah temenanan masyarakat sendana kudasari sing atini dibukak melebu agama islam sholat dilakoni sembahyang mempeng dilambai maka bakal lewakana aisyuhu kafavan cukupi kabe kebutan manusia syaratin nombok wakana abihi atinin nrim kona ah nrimo pandu megusti uri pe ayem rumong so aman dunung ngeroso tondoyen iman sabar narim najan pas-pasan kabe tinak dir saking pengeran kabe cukupi kebutan manusia krono kita ngelakoni sholat kulon jenengan Allahumma tapi sewalike nek sholat wis ditinggalna sembahyang wis pada dilirwakna pengeran wis pada ditinggalna apa yang terjadi ngetikan imam ghozali ala mentarok kawarok iddallah eling eling sapa sing wani ninggal kebertuan perintahe dawuh pengeran fakat keroja min rahmatihi berarti wongkye wis metu sekang rahmat gusti Allah sing pedagang ditinggalna gusti lupakna gusti lirwakna apa yang terjadi wongkye gue fakat keroja min rahmatihi berarti wongkye gue wis metu sekang kasih sayang rahmat gusti Allah sing petani salat dolali sing pedagang salat harang kadang sing dati dalang salat belum ngomong ngomong jarang lirik nyong jarang sing dati dalang salat jarang sing sopir salat kocar kacir salat orati pikir sing tukang batu lali waya lali waktu apa mending dinas setu bayaran malam minggu salat te ora wongkye minggaya kwe bakal enopo bakal wakot wakot kharja min rahmat dihi berarti wongkwe wis metu kasih sayang metu sok rahmat kawal lasane gusti Allah jenengan aja heran nek menung sawis atus sekang gusti Allah apa yang terjadi bumi sang soyo keder menung sani ake sing tum indak jember malih kiblat tadipada keblinger sing nom dan pasang iya nek lagi bener nasib seger tayeng tuku montar tiger le nek lagi abar nasib bangar nom merwis ora bener sing utangi uber uber modar denger denger aja kaget menung sawis atus sekang gusti Allah bumi sang soyo hurik menung sani agak sing pada umek sing duuran mangan warik sing ngingsoran kelepak kelepak sing tua ambek sesek sing tua ambek ambek mikir anak kepada koplo ngantek keledak keledak anak waktu niti omongi padanda blek pecicil niti orang mandek mandek seneng niti mok mok bubar tim mok wateng rasane mbunek mbunek segam lebur rasane enek mergancer wateng anak jabang bayi saulek ulek busapa sing udak udak mergane apa sembahyang ngewispada ditinggal sembahyang ngewispada dilupak nah atine mati dikandani malan jawab bi apa iyalah atine wis atos orang orang kena dikandani orang kena dinasehati mergane atine wis ditutupi kelawan angkoro murkane menung so wis adus akang rahmati gusti Allah sing ngomong bocah sing ngomong anak sing ngomong bocah atine atos atine wis mati ketutup atine sekang tumindak angkara murkane wis adus sekang kasih sayang kawal lasane gusti Allah na'udhu bilah imin coba dicondokan kali babak sutris no ibu kami atikagungan lari putra masya Allah ngangkeng gagah gede duhur khitan tondo syukur kelawan Allah pinaringan putra pinaringan anak anak putra masya Allah besok defarel sing ditunggu-tunggu adalah apa doa dari seorang anak baru kain duwe anak sing sole sole hak apa nuun sewu kalau untuk orang lain misalnya kulo kali ibu kulo kali mba mba kaji mba kiai untuk orang lain kita kirim ganjaran butuh alamat khususun ila ruhi sapa khususun ila arwahi sapa butuh alamat butuh alamat karena kita orang lain butuh alamat misalnya misalnya khususun ila arwahi ulin nuha al fatiha aja di baca kalau yang buru-buru kepingin macam fatiha ngonjong kalau ngowong liya kuih butuh alamat tahlil masal kirim doa masal dan sebagainya hal masal butuh alamat sapa bin sapa bulan bin bulan butuh alamat tapi kalau anak sing soleh soliha anak soleh soliha solat anak solat orang tua orang tua kelubiran ganjaran sodak anak anak mewakafkan tanah lemah pembangunan majjid mushal secara langsung langsung orang tua kelubiran ganjaran anak selesai ini hebatnya orang tua kegungan putra soleh lihat secara langsung tanpa perlu alamat langsung anak solat orang tua secara langsung ganjaran solat anak anak sodako langsung orang tua ketularan ganjaran sodako anak menang apa setelah syukur nikmati Allah mencetak nang cendana men padan duwe walet men padan duwe anak awaladuh nopo ayakuna awaladuh abroron men padan duwe anak-anak kita anak-anak sing soleh kelawan soleha anak-anak sing ngerti agama anak mati nye wong besok anak cadong tangan yun karo Allah ya Allah kula kirim fatihah kula kirim yasin kagam tiang sepukul yang sambun sumar tanggal kubur ya Allah sampar wangke tali wangke lepas soparan jembar kubur padang ngodalan suar panggona wong tua dikirimi fatihah lawan anak alhamdul kan hebat ono anak malam jumat pada lenggah bermagrib lenggah nang sofa nang kursi nyakkel kuran utawane langsung bersolat nang sajadah langsung nyambung ya Allah kula kirim yasin kula kirim fatihah kula kirim yasin kagam wong tua ya Allah pari ngono berkah wong tua kulo pari ngono jember kuburit yang sepukulo suar kuburit ya Allah luar biasa apakah doanya sampai doanya sampai apalagi awwalatin solihin yad ula doanya sampai terutama anak kepada orang tua anak yang bagaimana anak yang solih doanya sampai ini kehebat anak-anak kita pun dicetak anak-anak generasi yang solat mempeng rajin ngajine Allahumma sarat tede farel kepengen gawe muliane wong tua adalah pun pada seneng ngaji to labul ilmi golet ilmu ilmu itu ada dua siji ilmud dirosah nomor loro ilmul wirosah ilmu kue ana loro siji ilmud dirosah nomor loro ilmul wirosah apa itu satu ilmud dirosah adalah ilmu kita punya ilmu caranya rekasa priyatin golet ilmu udang udang dilampai dalundalu dilakoni adem madem diayoni dalam rangka tolak bul ilmi golet ilmu santri maringkiyai murid maringguru siswa maringguru kulon jeneng meneneng meriki ini ke dalam rangka tolak bul ilmi ilmu disini adalah ilmu dirosah ngaji nyakal kitab nyakal pulpen ngolet buku tulis nulis itu namanya ilmu dirosah nomor loro yang namanya ilmu wirosah apa itu ilmu wirosah wirosah kue arti warisan maka ada kalimat al-ulama warosatul hambiyah ulama kiai adalah pewaris jeneng nabi apa sih di versi klan jeneng nabi ilmu klan akhlak jeneng nabi contoh ilmu wirosah contoh ilmu wirosah ini di zaman imam malik imam malik gurunya imam syafi'i nikum wonten wong mati ana wong mati wong wadon mati didusi dimandikan oleh sesama perempuan ana wong mati dimandikan oleh sesama perempuan wong sing mati kaya perempuan dimandikan oleh sesama perempuan jeneng bek lambe wadon ngomong kadang kalah sekorah dirim sok seneng keceplosan wong wadon di lala ketika memandikan mayite sing urib ngadusi mayite ketika ngambah bagian farji you know farji bagian pertelon bekakase wong wadon nah bagian pertelon ini bagian farji niku sing ngadusi dengan pedenya dengan enaknya ngomong karong ngadusi karong memandikan karong ngomong karong ngadusi karong ngomong jan jan hmm wis gozi na ping pira kie ya diomong wis gozi na ping pira terus nopo kersani gusti Allah sing urib ngomong kaya kue tangan lagi ngemek bagian farji lagi ngemek bagian pertelone kue nilalah nopo kersani Allah tangan orang bisa ucul nempel pel maring farji orang bisa ditutut dibetot kaya ngapa tangan orang bisa lepas orang bisa ucul akhirnya nopo ribut geger kue kembriwe ngadu sui temen bata temen bagian kono baik orang pindah pindah akhirnya wale ya bukannya orang pindah bu lana ngapa anu risa lepas risa ditutuh risa ucul lakene baik lakena ngapa wale bisa nempel gara gara apa gara gara nali kan ngadu sih karo ngomong mayit iki perjini bis sekalipun itu betul tapi ngomong tanpa bukti tetap jatuhnya adalah fitnah apa maning mayit benar-benar orang lakoni zina sangat keji tuduhan itu akhirnya nopo akhirnya ulama-ulama berkumpul memberikan fatwa pendapat kiai apa agun jaluk pendapat fatwa solusi apa ini kasus kasus apa tangannya bisa lepas dari perjik karena apa gara-gara sing urib nuduh zina marik majite caranya beripun kiai solusinya ya wess sing salah apa sing salah sing urib kenapa nuduh zina kepada mayit mati si baik dituduh zina si baik dituduh barang sing oraben bener maka karena sing salah sing urib sing urib kudu gelem ngalah ngalah tangannya diketok jadi anawong mati dipendam ngawa kedrokan tangan kiai yang satu orang setuju mboten saget kiai masa anawong mati dipendam ngawa barang sing uduh hakema mayit itu haknya orang lain bukan haknya mayit masa ikut dipakamkan mboten saget yang satu berpendapat lagi ngatan mawan aja sing tangan sing diketok sing mati kan orang keperluan ngalam dunia ya ya sing ngalah sing mayit baik sing mati sing ngalah ya wisk gue diketok jadi anak orang melaku melaku ngalah kedokan sesuatu ngalah kedokan sesuatu orang anak solusi yang tepat orang anak jalan keluar akhirnya apa akhirnya orang orang ini ulama ulama tersebut datang kepada guru imam syafi'i yang namanya imama imam malik ya imam apa saya minta solusi anak acara apa anak masalah apa diceritakan dok 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 ilmul wirosah memalik temungkul sebentar set nyewun petunjuk ke gusti Allah ini yang namanya ilmul wirosah dok karsani Allah gusti Allah belum memberikan maaf kepada orang tersebut apabila wong gue urung jaluk ngapura maring mayite caranya jaluk ngapura maring mayite sing urib yang nuduh zina kudu gelem rela awak disabat dicambuk 80 kali sebagai simbol permintaan maafnya kepada orang mati tersebut karena yang hidup telah menuduh kepada ma mayit akhirnya betul dicambuk 80 kali 80 kali sebagai simbol minta maaf yang hidup pada yang mati akhirnya betul Allah memberikan bangabura tangannya bisa lepas daripada barji tersebut niku ini yang namanya ilmul wirosah apa ilmul wirosah ilmul wirosah konten tiang seorang kiai besar ulama besar ini bukan jebolan timur tengah itu jebolan timur tengah tapi bisa ngarang kitab masya Allah namini pun kitab manah hijul imdad ngarang kitab si rajul talibin bukan jebolan timur tengah tapi bahasa arabe fase luar biasa wong jawa ulama jawa kiai jawa bukan jebolan timur tengah botan tapi bisa ngarang kitab namanya manah hijul imdad bisa ngarang kitab namanya kitab si rajul talibin siapa namanya namanya kiai eh san jambes amalannya apa amalannya adalah suka ziarah kemakam borowali seneng ziarah kemakam borowali kiai amalannya kiai ihsan jambes adalah suka napa ziarah kemakam borowali wali negusti Allah jadi ternyata bagi orang-orang tertentu bisa ngalap barokai borowali bisa ngalap barokai borowali ulama onten kenapa bagaimanapun para wali poro awliya poro kekasih Allah itu tidak mati yang mati hanya jasadnya yang mati hanya raganya saja tapi rohnya tetap hidup di sisinya Allah subhanahu wa ta'ala ini namanya ilmu wirosah mbak ihsan jampes bukan jebolan timur tengah bukan jembolan mesir bukan jebolan saudi arabia adalah kiai jawa ngaji gali kiai jawa juga ngaji gari poro kiai pondo mendo pare kediri mbak jampes mbak ihsan jampes ini amal seneng ziarah kemakam borowali mbak ihsan kesasaban barokai karomai borowali wali negusti Allah ini adalah namanya ilmul wirosah tidak semua orang bisa ngalami ilmul wirosah ini ilmu saking kersan negusti Allah sallu'ala nabi muhammad menjadikan anak-anak sing soleh soliha kuing anggota tacara terutama emas-emas nduk-nduk ngereng kabeh mencetak generasi yang soleh soliha kue sapet soko calon ibu calon bapak ibu yang kepengen duriah keturunan soleh soleh asalnya kasing gawe ya kue wujud bapak kalau ibu calon mantu 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 lanang ini mantu mantu lanang calon menantu menantu laki laki mantu lanang anak mantu mantu kuing nganggok cara cara anak lanang kudu bisa imam sholat anak mantu lanang ngore sang imami sholat mau dibawa kemana hubungan kita anak mantu lanang ngore sang imami sholat anak lanang mahar saya terima nikahnya A binti B dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar orang tunai utang sekalipun nikahnya tetap sah saya terima nikahnya A binti B dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar utang sah sekalipun mahar utang nikahnya tetap sah lagi musim mahar utang lagi musim saya terima nikahnya A binti B dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 5 juta rupiah dan umroh utang apakah nikahnya sah nikahnya tetap sah tapi utang ya tetap utang wajib sampai kapanpun dibayarkan utang walaupun nikahnya mahar utang nikahnya tetap sah mas jenengan bojok sing larang kue utuh mahar sing larang kue utuh mahar mas kawin botan sing larang adalah tanggung jawab mahar min bojok apa mahar seperangkat alat sholat isi ini apa baik ono sajadah ono mukena laliyani wong lanang dijaluki pertanggung jawab bane gemin bojok mas kawini apa seperangkat alat sholat apa isi kur'an sing lanang ditakoni laro gusti Allah eh kue mahar bojok kur'an ngge kur'an ini wistau tijak ngaji bareng karo sing watu na porong sambun nek sambun alhamdulillah jadi apapun kita sebagai seorang suami kbkp ono pertanggung jawab bane nikah itu mudah sing angil adalah tanggung jawab semuk dan apa sebagai seorang suami sebagai seorang istri di dalam rumah tangga punya kewajiban masing-masing dalam peran di dalam rumah tangga boknyong sikim bojo bisa bojo kue gampang sing angil adalah tanggung jawab bojo murah bojo gampang bojo kue gampang mas kawin merangat lo tutang gampang murah gampang digolek mudah tur murah murah mudah sing mahal adalah tanggung jawab seorang istri yang baik adalah istri yang mau diajak hidup sengsara diajak hidup susah tapi seorang suami yang baik adalah suami yang tidak akan pernah membiarkan istrinya dalam kehidupan yang sengsara artinya apa yang penting perjuangan anak bapak bapak calon mertua ditekan ini yang lana pengen lamar anak wadu anak lana teka yang pertama siapa jeneng mu kulo pak ya kulo namini pun muhammad tarik oh ya kulo anas pak anas kulo ahmad ali imran pak oh ya orang ke dulu ngulet calon mantu nganggota nganggocara ditekan anak lanang ditekan calon mantu bacaan quran ini bisa ngimami dalam sholat sholat di dalam keluarga nanti jabat imam sholat imam rumah tangga luar biasa seorang laki laki ini kita mencoba besar laki laki ditekan siapa jeneng mu kulo muhammad sesuai dengan namanya jeneng nge tarik ya ditekan surat tarik jeneng mu tarik pak ya sesuai dengan namamu ungi sangang puluh lima ungi pak sangang puluh lima sing buri kulo anas pak anas ungi ya sesuai di wajah anas ungi kul a'udu bi rabbin anas jawes swidak nah sing buri dewek kulo ahmad ali imron nombay ditakun jeneng diledeg uang jeneng tarik ditas nopo surah tarik kemudian sing anas ditas surah anas lusing buri apa mau jeneng oom ahmad ali imron ditas surah ali imron panas dingin keringetan akhirnya dewek dua cara ngang ngap muntan pak kubriwek kulo memang jeneng ali imron iya tapi kulo neng tang ini biasa dundang kulu biasa dundang kulu ya wis kulu di tes batang sholat maka orang tua dulu nalikannya apa anak lanang kepengen lamar kepengen meminang kepengen menikahi orang tua sing maju babak terutama pak apa kulo kepengen lamar putri ini penjendengan langsung dia langsung dia tapi mesok jam tengah lima jam tengah enam maring ini main siap mesok kita kebocay maring dalamnya calon mertua assalamualaikum pak walaikumsalam pulau hingga yang dipenjan jadinya oh iya jagung-jagung grok lengga lengga dapokan ibu mertuane kang dapur kang pedangan karunggawa wedang ngunduk 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 anu monggo mas tipununjung mas monggo bodan bulah eh setiunjung nikus dikawai angel angel kan riku karot calon ibu mertua kan riku sedekaw kena wedang temen menurutkan riku hari cekal gelase cek bismillah irrahman irrahim alhamdulillah nikim ngormati calon ibu mertua peduk magrib loh hanggar allah akhir bocalan yang mau digeret neng babak mertua calon babak mertua maring kamar sholat maring ruang sholat perlu bocalan neng dite sholat langsung neng calon mertua neng nge adan odan sapet cilik wiseneng sholawatan wiseneng ngaji dek farel hebat sholat mantap ngaji neti tes calon mertua orang bingung pede gagah kukul 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 singkatan bakat an ang kukul Allahu akbar, Allahu akbar Tekan Hai ala salat Hai ala falah Ada nih mantap, bapak senang Tapi Nek sabat silik wis atokang pengawasan Wis atokang musola Wis atokang quran Atokang kiai Di teskon adhan wis tremor Panas, dingin Keringetan, grogi Cenangin bih grogi Apapun bisa terjadi Grogi adhan bengantek salah Grogi adhan bengantek Salah adhan Yunang gulwadhan pak adhan karun ridik karun adhan Allahu akbar allahu somad Ngadhan bengantek salah Pong grogi Tapi nih siapet silik, siapet lari Saat pera karuk poro kiai Caget karib poro alim, poro habaib Masya Allah luar biasa ngaji Atini kebek solawatan Atini kebek wacanan quran Kenapa? Begitu teskon sholat Masya Allah Fatihah dibaca dengan lantang Dengan gandang Alhamdulillah Yurambil alamin Ar-Rahmanurrahimim Maliki yaumid din Iyya gana'mudu Iyya gana'mudu Nuhdi nasirah umbal mustaqdim Alhamdulillah Begitu nalikan ini apa suratan-suratan ini Kau ngeris Perak karukiai ngaji ini Mempeng dek farel Masya Allah Suratannya sing dawa-dawa Orat terima mungkul hu Kayo mekah medina Suratannya panjang-panjang Bismillahirrahmanirrahimim Bahaya ma'anzalna alaikal Al-Qur'ana lidasqa Ila dan kira dan limayya Syak Dan zilam mimana ghalaqal araduwa Sama wa antila ula Ar-Rahman Ar-Rahmanu alala arasis Tawa Alhamdulillah Barukai Abba Barukai dek farel Barukai anak-anak kita diganda Suli Anak-anak kita dicendana Anak-anak sih ngerti Qur'an Paham Qur'an Karena apa Al-mar'adu imadul bilad Ida soluhat soluhal bilad Ba'ida fasadad fasadal bilad Seorang perempuan Mbak-mbak Sampaian kabih mdu Sampaian perempuan Mbak-mbak Perempuan adalah cagak Atau tiang negara Kok bisa Karena ibu Seorang perempuan Perempuan calon ibu Ibu adalah pendidik pertama Bagi anak-anak Anak-anak Wesa Subbanul yaum Rijalul ghat Pemuda hari ini Anak-anak hari ini Adalah pemimpin Di masa yang akan datang Apik orang Rung puluh tahun Mengarep Purbalingga Bagus orangnya Rung puluh tahun Mengarep Kutasari Tergantung anak-anak kita Di zaman sekarang Karena apa Karena anak-anak sekarang Adalah calon pemimpin Di masa yang akan datang Yang akan memegang Kendalik Kenceng Kendok Talining Kepemerintahan Purbalingga Pemerintahan Tergantung anak-anak kita Di zaman sekarang Nek sabat siki Bocai pada ngerti Quran Pada senang sholat Pada mempeng jamaah Pada senang ngaji Insyaallah Besok dari cendana Ono sing dati bupati Bupati sing senang ngaji Ono sing dati camat Camat sing pinter ngaji Amin Allahuma Koyo pak titis panjera Raino luar biasa Alhamdul Niki Contoh pak camat Pak titis Luar biasa Nopo pejabat Kenal karo poro alim Poro kiai Caket korong alim Kiai Nopo Antara umaro Pemimpin Ulama poro kiai Dan poro kawulo Poro masyarakat Jadi satu bersinergi Satu sama lain Tiga ini Kudutu tetisi Jawa kena pisah Umaro pemimpin Pak camat Ibu bupati Ibu tiwi Ini konggi Budiya hayuning Pratiwi Ibu bupati Pak camat Pak kades Pak lura Pak kados Pak sutris Umaro Pemimpin Bersinergi Dengan ulama Poro kiai Poro habaib Kemudian Penergi dengan Poro kawulo Kulon cendangan Sebagai masyarakat Insya Allah Tiga unsur ini Menjadikan tambah Makmur Tambah hebat Cendana Tambah hebat Ganda suli Tambah hebat Montanengpur Balingga Amin Allahumma Ya Rabbal Nadane Sepiro pelok Pelok Barang mas Sopi Paringi barang Baling Paringi barang Nah Paringi barang Miki Wontanengpur Balingga Ben adik-adik kita Tidak melupakan Dengan sejarah Dengan sejarah Terutama sejarah Kewalian Ben masyarakat Wontanengpur Balingga Khusus Khususnya Cendana Kebarokahan Por Wali Wali Negusti Allah Yang Tidak melupakan Terima kasih Tidak puncang hilangin jaman rame hilangin jaman rame jaman sepi anane menung makbur puluknya ngungkuli langit ngupati sarining pati patang werno panggo daning laku uang uang iiii abang putih kuning ireng iku wujud uang 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 adekku asyik bagus rompah nek dia nangis dah hilang bagus eh tak kadang bisa remoleo datia satria utama melurge asmane wang tua datia pendekareng bongsa sammena adekku kae kulane datare kaya kuta kuta gagilane laki gole'i sa nangie tak lelok 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 ledur unquote sama ngoku uk趣can nangis tak embat seledak jaren karur yang nangis mundah itu bingung karena tidak ada anak sing sukses tanpa doa orang tua ayah bapak terutama seorang ibu dek farel sebuah saat pengen jadi anak yang sukses orang yang kaya masih punya ibu dijaga temenanan jimatmu dek farel adalah ibu kami hati kalau dek farel pengen sugi maka caranya adalah sukalah membuka telapak tangan ibu karena di telapak tangan ibu kita ada yang namanya semakin anak sering membuka telapak tangan ibu Allah membukakan pintu rezeki dari pintu mana saja semakin anak sering memberi kepada ibu Allah memberikan pintu rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga min haisu layah tasib rezeki ini Allah sangat luas rezeki ini Allah luas cuma pikiran kita yang terlalu sempit untuk mikirakan rezeki ini luas rezeki ini gusti Allah kenapa doa ibu sangat landap maring anak karena apa dek farel sebelum ada orang yang mau mendokan kita satu-satunya nangdunya singkelem tunganku kita sebagai anak hanyalah ibu kita kapan dek farel ketika kita sebagai anak belum bisa apa-apa mata kita belum bisa melihat telinga belum bisa mendengar bibir belum bisa berucap tangan belum bisa bergerak ibu kita sudah berdoa kepada Allah nyungun kepada Allah untuk kebaikan kemasalahan kita kapan ketika kita berada di rahim perut seorang ibu watangi gede seorang ibu tangan halus nyungun teling watangi sambil berkata-kata sehat yona pinter yona barokah yona sukses yona suargo yona barokah yona suargo cadanganmu yona pinter soleh barokah 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 ya hebat gini panggil tidak ada anak sing sukses tanpa barokah orang tua urib sing penting perjuangan nih wong tua maring putro putro bagusi berul waliden tugas anak bukan membalas bukan jazaul waliden tapi adalah tugas anak maring wong tua adalah berul waliden semampu kita berbakti bagusi wong tua sakkeloron Allahumma urib yang penting perjuangan gusti Allah orang memandang wajah kita innallaha la yongguru ila suarikum gusti Allah tidak memandang wajah kita gusti Allah orang deleng wajahku wajahmu orang deleng kelawan pasurianku pasurianmu orang deleng mukaku mukamu orang deleng raiku kia itu raimuk raimuk nak tidak memandang wajah kita innallaha sesungguhnya Allah la yongguru ila suarikum orang memandang tidak melihat wajah kita orang deleng kelawan wa amwalikum orang deleng harta kita tapi Allah lihat pada kita apa yang Allah lihat pada kita walakin yongguru ila kulupikum hati kita niat kita wa amalikum dan ngamal ngamal perjuangan kita hidup penting perjuangan kita doa dulu untuk devarel izmina indrasta waniki devarel tirurama pasurian wajah tirubak 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 anak-anak inggang shale shaleha al-fatiha a'udhu billahi minash shirvan rajim bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin al-rahmad rahim malik iya kan abud wa iya kan surah al-mustaq surah al-lazina al-rahm 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 allahumma salih ala muhammad allahumma salih ala muhammad allahumma salih ala siyidina wa habibina wa syafiina wa duharina wa mulana muhammad bismillah rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin rabbana wala anfusana wailam taghfir lana watar rahmna lana kunanna minal khasirin rabbana hablana min aswajina wabderyatana karrada ayun wajjalil mutaqina imama rabbana hablana minas salih rabbana hablana minas salih rabbana hablana minas salih allahumma inna as'aduka salamatan fiddinina wa afiyatan fil jasadina wa barukatan firizqina waziyadatan fil almin wa tawbatan qabla lamadina wa rahmatan imdal madina wa maghfir dan batal madina allahumma havin alina fisa karadil madina najat minan nar wal abang dal hisab ya rabbi bil mustafa baligh makas dan khid dan man mar ya wasi'al karami Alhamdulillahirrahmanirrahim Ia karena Ia karena sekarang ini surat Alhamdulillah 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 Amin Alhamdulillah alhamdulillah Bobo kardus Bobo camat yang terhormat bahagia Mbak Kaji setelah yang saya hormat ilan poro rawu Halo Bro Hai sukses selalu darin apa Hai maaf ya solawat Oke semangat selalu munggu-munggu diberikan Jangan Nabi Allahumma dan tercetoya warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton